Halo sahabat hidroponik dimanapun Anda berada, saya doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dicukupkan rizkinya. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya soal gimana sih cara menjual produk hidroponik. Karena di beberapa grup, di beberapa kesempatan juga banyak yang masih kesulitan untuk menjual produk hidroponiknya. Sebelum kita membahas itu, mari kita analisis dulu kebun kita, seberapa sih kemampuannya untuk menjual barang tersebut. Misalkan kebun Anda hanya 100 tubang, ya mungkin cara Anda memasarkannya bisa ke teman-teman dekat Anda, teman kerja, atau mungkin tetangga itu bisa juga. Tapi kalau misalkan sudah lebih banyak lagi, misalkan sampai 500 tubang, Anda bisa melihat warung-warung sekitar rumah Anda. Nah di warung-warung itu Anda bisa titipkan barangnya, entah itu mau sistem jual putus atau sistem titip, itu terserah Anda. Tapi mas, kalau misalkan di warung-warung itu biasanya tidak tertarik selada, nah disinilah cara Anda memilah jenis tanaman apa yang Anda tanam. Kalau untuk pemula, saran saya tanamlah jenis tanaman yang memang sering diminati pasar. Misalkan kayak pakcoy masih banyak orang yang minat, sawi mungkin, atau kangkung, bayam. Kalau selada juga banyak, cuma biasanya selada ini kebutuhannya itu horeca, atau hotel restoran kafe, atau mungkin sejenis kebab-kebab, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau memang untuk sasaran pemasaran Anda itu warung-warung di sekitar rumah Anda, saya sarankan pilihlah tanaman yang memang banyak diminati oleh orang di sekitar Anda. Nah, kita berlanjut ke skala yang lebih besar, misalkan lubang tanam Anda sudah ribuan. Nah, kalau sudah ribuan, Anda tetap bisa sih untuk memasarkan tetap di warung-warung sekitar Anda, dengan dalam arti Anda menambah radiusnya, mungkin yang biasanya cuma satu komplek, nanti satu desa, sampai satu kelurahan. Tapi tentunya itu akan memakan waktu dalam proses pengantaran sayurannya. Misalkan Anda punya sampai 20 warung sayur, tentu itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Sementara untuk sayur, biasanya dibeli oleh ibu-ibu, oleh konsumen, itu saat pagi hari. Tentu itu sangat tidak efektif. Nah, gimana caranya untuk menjual sayur dengan kapasitas lubang tanam sampai 1.000, 2.000, 3.000, bahkan sampai 10.000 lubang tanam? Kalau saran saya, carilah pengepul sayuran hidroponik. Anda bisa cari di grup-grup di kota Anda yang berkecipung di bidang hidroponik. Biasanya, dalam anggota grup tersebut, ada 1, 2, 3 orang itu yang berprofesi sebagai pengepul hidroponik. Harga memang biasanya lebih murah, tapi kalau lubang tanam Anda memang sudah banyak, daripada Anda menahan barang Anda, Anda lambat memanen, seladanya misalkan jadi tua, jadi bolting, jadi tidak layak jual, kan malah rugi. Selain itu, kalau misalkan oleh pengepul, biasanya di mereka mengambil dalam jumlah banyak, artinya banyak yang diambil, banyak juga semayan atau peremajaan yang bisa cepat ke instalasi Anda. Nah, cara yang kedua, biasanya saya mengiklankan sayuran hidroponik saya di media sosial, dengan tujuan untuk menjaring kebab-kebab atau mungkin fresh market-fresh market yang memang mencari jenis sayuran hidroponik. Biasanya setelah saya mengiklankan, itu ada beberapa fresh market yang tertarik. Nah, kalau sudah untuk fresh market, biasanya itu pembelian dengan pola kontinu, artinya mereka mengambil memang dalam jumlah yang sedikit, tapi biasanya mereka tidak pernah putus. Misalkan 50 pack per hari, atau mungkin 20 pack, bahkan ada yang hanya 10 pack, tapi rutin tiap hari. Nah, Anda jangan terkecoh, walaupun lubang tanam Anda sudah ribuan, menutupi 50 pack per hari itu berat banget. Bisa saya pastikan, 5.000 lubang tanam itu tidak bakal cukup, karena dalam hidroponik pun bukan berarti tanpa risiko. Ada risiko gagal panen, ada risiko mungkin gangguan dari listrik, dan lain sebagainya. Jadi, kalau sudah Anda punya pelanggan dari fresh market dalam jumlah banyak, itu bagus. Tapi, saran saya gaitlah beberapa petani lain untuk membantu men-support Anda dalam memenuhi kebutuhan fresh market tersebut. Nah, untuk berikutnya, ada beberapa prinsip yang memang saya anut di sini. Kita idealis boleh kalau untuk tanaman hidroponik, artinya kita tahu hidroponik itu, nilai jualnya itu lebih tinggi. Cuma kita jangan terpaku, jangan terpatok dengan prinsip tersebut. Karena pada dasarnya, hidroponik itu adalah metode penanaman saja yang berbeda dibanding dengan konvensional. Memang dia bebas pesticida, mungkin barangnya lebih bersih, tapi itu hanya nilai plus saja. Artinya, kalau misalkan Anda dapat konsumen dengan harga yang lebih mahal, itu anggap saja bonus. Karena, kalau misalkan Anda terlalu mengharuskan barang Anda dijual dengan harga mahal, Anda bakal kehabisan energi untuk memikirkan cara menjual barang hidroponik Anda. Oke, mungkin itu saja tips dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.